selamat menikmati yang membedakan keduanya adalah ketika insitu itu di habitat aslinya tetapi ketika eksitu itu di luar habitat aslinya dengan tetap lain konservasi eksitu merupakan strategi konservasi di luar habitat aslinya sehingga disitu dijamin istilahnya itu lingkungannya itu dibuat sebagaimana habitat aslinya sehingga hewan maupun tanaman itu akan dapat hidup disitu dengan istilahnya berkembang biak dengan baik sebagai contoh ya yaitu Taman Safari Indonesia kemudian ada Kebun Raya Bogor kemudian ada Kebun Pasmanutfah dan juga ada Kebun Binatang kalau kita ke Jogja ya di tempat kita dekat dengan kampus 4 UAD hanya 1 kilo dengan kampus kita itu ada Kebun Plasmanutfah Pisang ya itu hanya dari UAD kampus 4 ketimbur 1 kilo Kebun Plasmanutfah Pisang yang ada di Jogja ini ternyata ya ternyata itu merupakan Kebun Plasmanutfah yang terlengkap di Asia Tenggara kenapa terlengkap? karena sampai saat ini ya disana itu tercatat memiliki 346 jenis varian pisang bayangkan ya dekat dengan kampus kita dekat dengan kampus 4 UAD ada Kebun Plasmanutfah Pisang ada 346 jenis pisang disitu dan kabar baiknya ya kakak-kakak angetan kalian itu beberapa sudah melakukan penelitian disitu penelitian tentang apa? penelitian tentang jenis-jenis serangga yang ada ya yang ada disitu yang ada di Plasmanutfah Pisang tadi ya kenapa kalau jenis-jenis serangga? karena apakah ketika ya ketika ada 346 jenis pisang apakah juga ada variasi serangga yang ada disitu? ya itu dari penelitian dari kakak-kakak kalian seperti itu kemudian yang kedua yang dekat dengan UAD di kampus 4 yaitu kebun binatang gembira loka yang hanya sekitar 3-4 kilo dari kampus 4 ini ya biasanya ya rekan-rekan mahasiswa ketika praktikum ya praktikum sistematika kordata kalau dulu itu praktikum taksun hewan itu ya akan kita bawa ke sana ya kita bawa ke sana untuk mengidentifikasi hewan-hewan apa saja yang dikonservasi di kebun binatang gembira loka kemudian kenapa kok hewan-hewan kok dipajang di apa namanya kebun binatang ya kok tidak dilepasliarkan ya di habitat aslinya ternyata ketika hewan itu ya hewan itu misalkan hasil tangkapan dari masyarakat yang tidak berhak melihara mereka itu melihara hewan-hewan yang itu dilindungi tapi ternyata ketika mereka sudah dinak ya ketika disita oleh BKSEA sudah dinak kemudian diliarkan lagi tetapi proses peliharaan kembali itu tidak bisa dengan baik dilakukan dengan kata lain hewan itu sudah terlalu jinak ya hewan itu lalu jinak sehingga tidak bisa diliarkan itu nanti larinya akan ke kebun binatang kenapa seperti itu karena ketika hewan yang sudah terlalu jinak ya mereka itu manja tidak bisa cari makan sendiri seperti itu mereka dilepasliarkan di habitat aslinya atau strateginya itu insitu maka dapat dipaskan hewan itu akan mati kenapa? karena dia tidak bisa mencari makan sendiri tetapi apabila hewannya sudah jinak tadi itu kita taruh di kebun binatang mereka akan terjamin makannya karena sudah tadi itu sudah manja sudah biasa diberi makan tidak mencari makan sendiri sehingga kalau ada yang protes kok hewan kok dikurung di dalam kebun binatang itu karena kenapa? karena memang mereka itu sudah kalau dilepaskan di tempat yang aslinya habitat aslinya mereka tidak bisa cari makan malah mati seperti itu sehingga harapannya ketika di kebun binatang mereka itu dicarikan pasangannya seperti itu sehingga bisa berkembang biak ya kalau bisa berkembang biak otomatis bisa dijaga plasma nutfahnya gitu ya contohnya misalkan itu ada kerangutan mereka bisa kawin disitu berada disitu maka anaknya bisa misalnya di keep kemudian bisa diliarkan nanti bisa dirilis di habitat aslinya yaitu strategi exit to yang dilakukan di Indonesia oke terima kasih nanti kita lakukan di pertemuan berikutnya